Poldo Metro Jaya telah menangkap 3 orang debt collector yang viral, saudara, karena membentak seorang anggota Babim Kam Tipmas, yaitu Aib Tu Evin. Dari pantauan wartawan lapangan kami, seperti yang saat ini Anda saksikan, saudara, ini adalah tampang ketiganya atau 3 debt collector yang membentak anggota polisi tersebut mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Terlihat Borgol juga sudah mengikat tangan ketiga debt collector tersebut, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari para debt collector, yang mana satu di antaranya ini ditangkap di Sapa Ruah Ambon. Terlihat pula sejumlah tato yang tergambar di tangan hingga di bagian leher dari para debt collector yang berhasil ditangkap tersebut. Tiga debt collector yang viral karena membentak anggota Babim Kam Tipmas, Aib Tu Evin, kala menengahi proses penarikan kendaraan milik selebgram Clara Sinta di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan ini, membuat Poldo Metro Jaya sangat geram. Direktur Reserse Kriminal Umum Poldo Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi mengatakan, dari tiga orang tersebut, satu di antaranya berhasil ditangkap di kampung halamannya di Sapa Ruah Ambon. Tak main-main, niat dari Poldo Metro Jaya untuk menumpas aksi premanisme yang dilakukan oleh debt collector ini membuat Poldo Metro Jaya mengejar pelaku sampai ke Sapa Ruah Ambon. Hal tersebut merupakan bentuk respon cepat untuk menangkap para debt collector yang membuat resah masyarakat, khususnya Jakarta, Henki mengatakan dalam proses penarikan kendaraan seseorang yang menunggak cucilan seharusnya melalui mekanisme yang benar, tak seperti apa yang dilakukan oleh para debt collector ini hingga membuat resah. Seperti yang Anda lihat, ini adalah tampang saudara dari ketiga debt collector tersebut, yang mana mengenakan baju tahanan berwarna oranya sudah tak tampak kegarangan di antara ketiganya, tak seperti saat melakukan penarikan satu unit mobil milik selebgram Clara Sinta, hingga membentak anggota kepolisian yang saat itu bermaksud untuk menengahi aksi dari debt collector tersebut. Tak menutup kemungkinan, tak hanya tiga pelaku atau tiga debt collector ini saja yang akan ditangkap oleh pihak kepolisian, Polda Metro Jaya sendiri melakukan ultimatum pada para debt collector untuk segera menyerahkan diri. Pihaknya juga telah menangkap setidaknya tujuh preman yang selama ini meresahkan di wilayah Jakarta yang datang dari dua kelompok. Kini, ketujuh preman tersebut juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan di Polda Metro Jaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.